Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pondofa, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya Amin, Ya Rabbal Alamin Baik, hari ini kita akan belajar tematik ya bersama Miss Teman-teman sebelum memulai pembelajaran Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Dengan mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala Bismillahirrohmanirrohim Robi jideni ilman warju kenifah ma Birohmatika ya arhamarrohim Alhamdulillahirrohim 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 Oke, semoga teman-teman hari ini dapat memahaminya dengan mudah materi yang disampaikan oleh Miss ya Oke, nah sekarang Miss ingin bertanya Apakah teman-teman tadi sudah sholat Tuhan? Wah, hebat! Sudah olahraga dan mudah sarapan? Wah, pintar semua! Berarti teman-teman sudah siap ya untuk belajar tematik hari ini Oke, teman-teman disiapkan terlebih dahulu ya Buku tematik 1E Beserta pensil dan pengapusnya Oke, yuk kita simak video berikut ini Teman-teman, kita sudah memasuki pembelajaran 5 Teman-teman bisa membuka buku tematiknya halaman 44 Ayo berhitung Disini ada cerita ya Rumah Tony dekat dengan rumah Made Tony sering bermain ke rumah Made Suatu hari, Tony ikut Made dan ayahnya Memetik buah mangga Mereka akan memanen buah mangga Mangga dimasukkan ke dalam keranjang Satu keranjang berisi 10 mangga Nah, kita sekarang Ayo Berhitung Ayo, hitunglah mangga-mangga berikut Tuliskan lambang dan nama bilangannya Nah, disini ada beberapa keranjang Yang pertama, ada 2 keranjang Tadi, 1 keranjang berisi 10 mangga Berarti jika 2 keranjang Berarti jika 2 keranjang Iya, betul 20 Nah, dan Ada 1 Sisanya Jadi, 20 tambah 1 sama dengan Pinter Nama bilangannya Nama bilangannya D, U, A, 2 P, U, L, U, H, 10 S, A, T, U, 1 Seperti itu ya Ini adalah lambang bilangan Sedangkan ini adalah nama bilangannya Oke Yang kedua Teman-teman Siapkan pensilnya ya Kita isi bersama-sama Nomor 2 Juga 2 keranjang Berarti Berapa? Iya, betul 20 Nah, tinggal ditambah 1 2 3 4 Jadi Lambang bilangan 24 Yaitu Iya Seperti ini ya Teman-teman Terus nama bilangannya Ditulis disini 2 20 4 Seperti itu Selanjutnya Ini ada 3 keranjang Berarti 30 Ditambah 1 2 Menjadi Iya Pintar 32 Dan nama bilangannya adalah 32 Oke Sekarang nomor 4 Ada berapa keranjang? Iya 20 Ditambah sisanya 1 2 3 4 5 Menjadi 25 Dan nama bilangannya 25 Yang terakhir 1 2 3 Berarti 30 Ditambah 1 2 3 4 5 6 Iya 36 36 Dan nama bilangannya Seperti ini 36 Kita sudah selesai Kita sudah selesai ya Menghitung jumlah Buah mangga Jangan lupa ya Menuliskannya di buku Tematik teman-teman Oke Selanjutnya Yuk kita buka halaman 45 Nah disini juga ada Cerita Made dan Tony Saling membantu Membawa Keranjang Mangga Made dan Tony Teman yang kompak Made senang Berteman dengan Tony Made membuat puisi Untuk Tony Bacalah puisi Made bariku Nah disini ada puisi Teman baikku Kau selalu ada Membantuku Tugas yang berat pun Menjadi ringan Teman baikku Kita selalu kompak Tugas kita selesaikan Dengan cepat Terima kasih Teman baikku Nah disini Ada Latihan Pilihlah syair Bagian puisi Yang sesuai pada Gambar Nah disini Apakah yang A Terima kasih Sahabat Betul tidak Bukan ya Tidak ada Kata-katanya Terus Tugas berat pun Menjadi ringan Ya Memang ada Tapi yang paling Benar Benar Adalah Iya Teman Baikku Teman-teman Bisa memberi Tanda checklist ya Di samping Situ Atau Di Sini Di huruf C Terserah teman-teman Oke Kita lanjut Ke halaman 46 Ada Ayo Ayo Berlatih Teman-teman Mengerjakan Ayo Berlatih ya Terdapat dua soal Yang pertama Melengkapi puisi berikut Dengan kata Di dalam kotak Jadi nanti teman-teman Memilih kata-kata ini Untuk di Isi di Sini ya Nomor dua Hubungkan Lambang bilangan Pada gambar Dengan nama Bilangannya Nah ini Tinggal menghubungkan Saja ya Teman-teman ya Miss Miss sudah Tahu Pasti teman-teman Bisa Oke Selanjutnya kita Masuk ke Pembelajaran 6 Di halaman 47 Nah kita akan Berhitung kembali Nina Ingin bermain Ke rumah Delhi Rumah Delhi Nomor 22 Bilangan 22 Disusun Dari angka 2 dan 2 Angka 2 Mempunyai Nilai Yang Berbeda Nilainya Tergantung Tempatnya ya Nah jadi 22 itu Terdiri Atas 20-an Dan 2-1-an Nah seperti ini ya Teman-teman 22 Nah ini Yang paling Depan Dinamakan Nilai Tempatnya Puluhan Nah Nilainya Adalah 20 Sedangkan Yang Di belakang Nilai tempatnya Nilai tempatnya Adalah Satuan Nilainya 2 Jadi 22 Sama dengan 20-an Tambah 2-1-an 22 20-an itu Sama dengan 20 Dan 2-1-an itu 2 Seperti itu Teman-teman ya Menentukan nilai tempat Bilangan Nah sekarang Ayo Kita Mengerjakan Bersama-sama Lagi Teman-teman Menyiapkan Pensilnya Lagi Oke Nah disini Ada Gambar Telur Yang berjumlah 35 Nah 35 itu Coba Jika dijabarkan Sesuai dengan Nilai tempatnya 35 Berarti disini Berapa Ditambah berapa Puluhannya berapa Iya Puluhannya Angka paling depan Adalah 3 Berarti 30 Teman-teman Mengisinya ya Di buku Dan sedangkan Satuannya Adalah Iya Yang paling belakang 5 Oke Jadi 35 Sama dengan 30 Dan 5 Satuan Seperti itu Teman-teman ya Sekarang Nomor 2 Ada 40 Apel di keranjang Oke 40 Berapa Ditambah berapa Puluhannya Ya Puluhannya Adalah Angka 4 Berarti 40 Ditambah Satuannya Adalah Nol Oke Jadi 40 Sama dengan 40 Empat puluhan Dan Nol Satuan Pinter Teman-teman Semua Jadi Apabila ada Soal Seperti ini Teman-teman Harus sudah bisa ya Oke Selanjutnya Ayo Berhitung Kembali Di halaman 48 Nina Mengajak Lani dan Deli Bermain Jual-beli Nina Berperan Sebagai Penjual Lani dan Deli Berperan Sebagai Pembeli Lani dan Deli Dapat Membeli Dengan Koin Mainan Setiap Koin Memiliki Nilai Tertentu Perhatikan Gambar Berikut Nah Koin Berwarna Merah Bernilai 10 Dan Koin Berwarna Biru Bernilai 1 Nah Nanti Tuliskan Jumlah Koin Untuk Membeli Barang-barang Yang dijual Nina Nah Disini Ada Latihan Ayo Teman-teman Kita Mengisinya Bersama Ya Mengerjakan Bersama-sama Nah Boneka Itu Bernilai 39 Nah Tadi Koin Yang merah Itu Berarti Bernilai 10 Berarti Kalau 39 Puluhannya Ada Berapa Iya Puluhannya 3 Dan Satuannya Angka Paling Belakang Adalah 9 Oke Nah Sekarang Pensil Warna Itu 11 Bilangannya Jadi Puluhannya Berapa 10 Berarti 1 Satu Puluhan Ditambah Satu Satuan Ya Oke Sekarang Ini Dua puluhan Ditambah Tujuh Satuan Oke Teman-teman Bisa juga Menambahkan Disini 30 Nol Ya Ini Ini Juga 10 Nilainya Ini 20 Oke 35 Berarti Berapa Jumlah Ininya 30 Dan Satuannya 5 Oke Selanjutnya 31 Berarti 30 Ditambah Satu Dan 24 Ininya Koin ininya Berjumlah 2 Ya Atau 20 Dan Satuannya 4 Oke Seperti itu Teman-teman Ya Bisa Menyalinnya Di Buku Teman-teman Nah Selanjutnya Yuk kita Buka Bukunya Halaman 49 Ayo Mengamati Nina Deli Dan Lani Bermain Bersama Mereka Bermain Jual-Beli Mereka Bergantian Menjadi Penjual Nina Deli Dan Lani Bermain Dengan Adil Mereka Membuat Aturan Bermain Bersama Pembeli Yang Kehabisan Koin Berganti Peran Menjadi Penjual Mereka Mematuhi Peraturan Bermain Permain Permainan Apa Yang Kamu Mainkan Bersama Teman Aturan Apa Yang Harus Dipatuhi Coba Ceritakan Kepada Teman Mu Nah Nanti Kita Bercerita Ya Jika Sudah Masuk Sekolah Nah Sekarang Kita Bernyanyi Dibuka Bukunya Halaman 50 Nah Disitu Ada Judul Lagu Gembira Berkumpul Teman Teman Ada Yang Tahu Lagu Ini Yuk Kita Bernyanyi Bersama Sama Yuk 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 ayo kawan ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya jangan segan-jangan segan bersama bersama menyanyi bergembira tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan bergembira lagi-lagi sekali lagi tepuk tangan kita semua bergembira yeee oke teman-teman sudah bisa ya nanti di rumah bersama ayah dan bunda diulang kembali ya bernyanyi gembira berkumpul nah disini berilah tanda checklist pada pernyataan yang sesuai dengan lagu nah yang nomor satu semua anak bergembira betul tidak iya betul ya selanjutnya yang nomor dua tepuk tangan dan tertawa dan tertawa iya betul juga dan yang terakhir menyanyi lagu sedih betul atau tidak ya iya tidak jadi tidak usah diberi tanda checklist yang diberi tanda checklist nomor satu dan nomor dua ya oke sekarang waktunya teman-teman mengerjakan ayo berlatih secara mandiri di rumah ya disini teman-teman mengerjakan tiga soal ini nomor dua dan nomor tiga oke teman-teman sampai disini video pembelajarannya jangan lupa ya mengerjakannya dengan semangat dan juga jujur oke terima kasih teman-teman oke teman-teman pembelajaran hari ini sudah selesai jangan lupa tugasnya dikerjakan ya dengan semangat dan keliling oke Miss juga ingin berpesan kepada teman-teman selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang berdiji ya terus jangan lupa juga selalu beribadah dan mengerjakan pembiasaan-pembiasaan lainnya oke cukup sekian Miss mohon maaf apabila ada penyampaian Miss yang kurang dipahami oleh teman-teman Miss akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di pembelajaran berikutnya good night good night Sub indo by broth3rmax